Intro Inilah gambaran suasana ujian nasional di tanah air Beserta ujian dengan mudah membawa contekan ke dalam ruang ujian Atau bahkan bekerjasama menyelesaikan soal dengan teman-temannya Kecurangan dunia pendidikan tidak berhenti di ruang ujian Keluar dari ruangan ujian, celah untuk berbuat curang terbuka lebat Melibatkan lebih banyak oknum dan ketinggian Pertengahan tahun adalah awal kalender baru pendidikan di negeri ini Karena menjadi agenda tahunan, maka sistem yang dilaksanakan dari tahun ke tahun terus diperbarui Termasuk kecurangan dan pelanggarannya Salah satunya adalah lalu lintas uang yang beredar sepanjang penerimaan siswa baru Bukan uang pembayaran resmi sekolah Namun sogokan agar calon siswa bisa masuk di sekolah favorit Praktek ini sering dilakukan oleh orang tua murid yang ngotot memasukkan anaknya Meski tidak memenuhi persyaratan Seperti nilai akhir yang tidak memenuhi syarat Lakunya tidak lain adalah guru yang bertindak sebagai penghubung ataupun calon Serta kepala sekolah sebagai pemegang keputusan Sistem tes yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah sangat rawan penyimpangan Jika tidak diawasi dengan baik Karena hasil tes calon siswa berpeluang dimanipulasi oleh pihak sekolah Mengingat tes ini dilakukan secara internal Ketika tes inilah sebetulnya peluang untuk diadakan permainan-permainan Seperti yang Anda sebutkan tadi Karena dengan begitu ada pihak sekolah itu punya alibi bahwa Si A itu meskipun namanya tinggi bisa diterima karena hasil tesnya bagus gitu loh Bahkan sistem penerimaan online yang terus berkembang dan dipandang paling efektif Untuk memutus mata rantai percalawan dan jual beli bangku siswa baru Tetap saja ada celah kecurahan Dengan cara yang seperti itu sangat menutup kemungkinan adanya rekomendasi-rekomendasi dari siapapun Sehingga memang siswa itu modalnya ya nilai UN-nya itu Sehingga dikompetisikan di situ sangat-sangat fair, sangat adil Para oknum ini akan memanfaatkan bangku kosong yang ditinggalkan pendaftarnya Ini terjadi jika pendaftar mengundurkan diri atau tidak jadi masuk ke sekolah bersangkutan Kursi kosong ini bisa dijual kepada siapa saja yang membutuhkan atau yang sudah pesan sebelumnya Pemesanan biasa dilakukan calon murid kepada guru atau pegawai sekolah Yang punya hubungan yang cukup luas dengan beberapa kepala sekolah favorit melalui calon Tentu saja dengan bayaran 2 kali lipat dari biaya masuk sekolah yang bersangkutan Uang ini akan dibagikan kepada kepala sekolah 50%, calon 25% Dan sisanya menjadi milik petugas atau panitia pendaftaran sekolah Tim kontroversi menelusuri proses penerimaan siswa baru di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta Dalam jadwalnya tertulis jika pendaftaran online dilakukan dalam 2 tahap Setelah tahap pertama diumumkan hasilnya dan calon siswa melakukan lapor diri Maka setelah itu akan diumumkan bantu kosong Setelah itu seharusnya ada pendaftaran tahap kedua dengan mekanisme yang sama Fase inilah yang dijadikan celah oleh para pelaku Oh iya Favorit suasa Suasa ya Suasa nggak masalah Berani bayar berapa? Biasa tarif 15 Seberannya 30 juta Ya udah Kan nggak banyak duit Kita nggak salah dong Lagi kita juga cari murid sebanyak-banyaknya Biasanya mereka udah pernah tahu ya sistem begitu Jadi udah nggak kaget Itu juga permainan ya Jadi mereka juga Yang namanya orang cari sampingan seperti apa gitu kan Nggak mungkin ngambilin dari gaji Saya tidak merugikan mereka gitu Sama-sama menguntungkan Jika sistem baru lagi-lagi gagal Maka harus ada metode lain Supaya celah berbuat curang tidak lagi terjadi Karena kecurangan di dunia pendidikan Hanya akan membawa bangsa ini terpuruk lebih dalam Tim Liputan dan Setuju